bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kesehatan, selamatan dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat tema kita pada kali ini adalah mengenai office word simple 1 untuk skripsi ataupun tugas yang akan kita pelajari adalah yang pertama bagaimana cara mengatur ukuran kertas memahami alur penomoran mengatur penomoran halaman membuat daftar isi otomatis dan bagaimana memanfaatkan fitur find and refresh kita langsung saja untuk yang pertama bagaimana cara mengatur ukuran kertas untuk mengatur ukuran kertas kita bisa langsung pada tab layout kemudian klik pack setup tinggal klik disini pack setup namun untuk memilih jenis kertas atau ukuran biasanya kita dihadapkan pada margin orientation size and column nah disini bisa kita lihat untuk yang portrait atau landscape kemudian disini ukuran yang yang sudah jadi ya ini bisa kita pakai ini yang terakhir saya custom dia akan muncul disini kemudian disini ada jenis macam-macam kertas ada letter legal ampat dimana nanti ini akan menyesuaikan juga dengan ketika ingin memprint dari berkas kita dan kemudian yang column ini adalah untuk menentukan bahwa nanti terdiri dari satu column tulisan kita terdiri dari dua column seperti membuat jurnal gitu ya ataupun selat kabar itu biasanya menggunakan dua column atau lebih nah untuk menyeting ukuran kertas kita bisa pilih dulu size-nya apakah kita mau ampat atau legal atau letter nah ini nanti akan berhubungan dengan yang akan kita print kemudian selanjutnya kita pilih pack setup disini pilih pack setup nah disini tinggal atur untuk atas berapa senti untuk bagian kiri berapa senti untuk bagian bawah berapa senti dan untuk bagian kanan berapa senti nah disini biasanya di pada tugas-tugas atau penulisan karya ilmiah ya atau skripsi biasanya formasinya 3, 4, 3, 3 namun ini bisa berbeda sesuai dengan perdoman yang ada ya disini misalnya misalnya atas ya kemudian 4 kiri ya ukurannya bagian bawah 3 dan bagian kanan 3 nah ini kita bisa setting dan bisa ubah sesuai dengan apa yang kita ingini nah setelah kita ubah disini setting lalu nanti tinggal kita klik ok nah apakah apply to section apakah hanya di bagian ini saja atau seluruh dokumen nah saya sarankan untuk men-setting misalnya untuk seluruh dokumen nah kalau misalnya anda ingin men-setting pada satu dokumen ini saja juga bisa ya misalnya pada satu bagian ini hanya landscape saja nah dia akan orientasinya jadi landscape dan ukuran kertasnya juga akan bisa kita atur sedemikian rupa ya jadi itu cara untuk mengatur ukuran kertas nah kita tinggal klik ok maka disini ukuran kertasnya sudah terformat ya di bagian kiri 4 di bagian atas 3 3 dan bawah juga 3 ya nah itu bagaimana cara mengatur ukuran kertas nah tutorial berikutnya adalah bagaimana memahami alur penomoran bagaimana memahami alur penomoran mari kita lihat disini alur penomoran yang baik adalah dia akan berbentuk tangga ya jadi nanti misalnya ada 2.1 kemudian 2.1 1.1 misalnya kelanjutannya ya kemudian ada disini misalnya 2.1 1.1 1.1 ya jadi tinggal ditambahin lagi ya kalau misalnya ini ada anaknya lagi gitu ya anggapnya seperti ini 1.1 saya ambil dulu saya copy nah seandainya ada anak lagi maka tinggal tinggal tambah aja ya 2.1 titik 1 titik 1 lagi tinggal ditambah aja ya kalau misalnya ini sama ya tinggal 2.1 titik 1 titik 2 2.1 titik 1 titik 3 ya misalnya begini 2.1 ini satu posisi nah seperti ini ya 2.1 ini dia sama ini satu posisi 2.1 titik 1 titik 2 kalau misalnya ini adalah lanjutan dari yang diatasnya namun terkadang kita juga menemui model penomoran yang lebih bertingkat lagi ya maka kita harus pahami konsep ini dulu ya ini alur penomoran yang benar ya disini ada romawi dan seterusnya ini nomor untuk bab ABC besar ini nomor untuk subab 123 nomor untuk anak subab jadi ABC nomor untuk anak subab pertama kemudian nomor untuk anak subab kedua nomor untuk anak subab ketiga nomor untuk anak subab keempat dan seterusnya jadi anda tidak perlu khawatir ya kalau anda melakukan penomoran misalnya untuk misalnya disini contoh ya ini bab satu misalnya kesehatan kemudian satu adalah pengertian jadi nanti modelnya tetap tangga ya model bentuk tangga untuk ini bisa kita setting disini urutan nomornya ini biar bentuk tangga bisa kita setting seperti ini bisa kita atur ataupun misalnya kita samakan dengan yang dibawah tinggal kita klik format painter dan pilih mana yang mau disamakan misalnya disini nah dia akan sama persis formatnya dengan yang diatasnya nah tapi ini kita lihat adalah bagian subab penomoran tata cara penomoran dari yang paling besar sampai paling kecil jadi ini harap diperhatikan dan modelnya juga nanti harapannya adalah bentuknya tangga nah seperti ini sampai ke yang paling kecil nanti disini adalah paling kecil adalah A A kekurung tutup kurung jadi ini pahami untuk penomoran jadi nanti seberapa banyak pun nanti Anda dalam penomoran usah khawatir ya karena ini ada sudah banyak ya sudah lengkap dan bisa Anda pakai Anda gunakan nah tata cara penulisan penomoran tadi yang disampaikan juga hati-hati ya jadi kalau misalnya disini menulis 2.1 ya misalnya maka yang 2 ini tidak boleh setara dengan yang diatasnya misalnya begini bentuknya setara seperti ini bentuknya setara seperti ini nah ini tidak bisa ya jadi alangkah bagusnya dia akan membentuk seperti anak tangga maka disimpan di bagian 1 disini bagian 1 atau bagian di sebelah titiknya juga juga boleh ya jadi akan bentuk seperti ini merupakan bagian dari sini gitu ya kecahan dari yang diatasnya nah kalau misalnya di belakangnya juga ini jangan sampai ini setara malah dengan yang diatasnya ya karena dia apa kedudukannya tidak setara jadi dia harus berada di posisi atau bawahan dari yang di sini yang nomor 2 ini 2.1.1 nah tinggal kita setting aja bentuknya tangga jangan lupa nah seperti ini di bawah di bawah 1 boleh misalnya kita semua settingnya di bawah 1 maka semuanya di bawah 1 ini misalnya di bawah 1 ini juga misalnya di bawah 1 seperti ini jadi bentuknya tangga seperti ini jadi hati-hati nah sama juga misalnya di paragraf nih paragraf menceritakan tentang misalnya disini ya kita hapus dulu nah menceritakan tentang disini ya definisi tapi paragrafnya berada disini misalnya setara dengan yang nomor nah ini tidak dibenarkan karena paragraf ini adalah merupakan bagian dari judul ini maka dia harus masuk dan sejajar ya nah jadi sejajar seperti ini tidak boleh melewati apa namanya penomoran ya karena dia tidak tidak sejajar dengan nomor tapi sejajar dengan hurufnya ini ya nah itu caranya dan misalnya ada apa namanya poin-poin ya poin-poin lagi dan seterusnya maka perhatikan perhatikan bagaimana cara penomoran yang benar dalam penulisan karya ilmiah biasanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan balet maka manfaatkanlah alur penomoran yang benar ini selanjutnya adalah bagaimana mengatur penomoran alaman nah tutorial berikutnya bagaimana kita bisa melakukan atau memberikan penomoran dengan model-model penomoran dalam satu halaman saya bercontoh misalnya di bagian cover depan ini tidak ada nomor kemudian di nomor di halaman berikutnya adalah romawi satu kemudian dalam berikutnya romawi dua kemudian di halaman berikutnya adalah halaman satu dan seterusnya nah bagaimana bisa membuat menjadi satu halaman yang harus kita pahami adalah kalau kita klik di bagian putar disini klik dua kali nah disini ada section satu section dua nah ini yang akan membedakan artinya antara section satu sama section dua ini bisa kita atur dengan mudah nah bagaimana cara mengatur section satu dan section dua ini tinggal kita klik di paling ujung paling kiri atas lalu kita klik layout kemudian kita pilih break kemudian pilih next pack nah dia akan menjadi section dua dan seterusnya klik di atas ujungnya menjadi section tiga menjadi section empat kalau biasanya di awal kita itu semuanya section satu semuanya jadi satu section maka untuk membedakan penomorannya itu nanti kita harus pisahkan dulu section nya misalnya disini section satu yang berikutnya ada section dua sehingga pada saat kita melakukan penomoran disini section satu kita kan klik kalau tidak ada nomor maka tidak usah kasih nomor kemudian yang berikutnya nah disini section dua kita kasih nomor masukkan aja pakai pick number kemudian klik bottom pick number simpan di tengah misalnya kemudian jangan lupa format pack number format pack number pilih yang angka romawi ini lalu klik ok dia akan menjadi section satu menjadi huruf romawi seperti ini nah yang berikutnya adalah mengikuti yang di atasnya dia akan mengikuti yang di atasnya nah maka kita lihat hasilnya sudah muncul ya sudah ada perbedaan yang pertama itu tidak ada nomor kemudian yang berikutnya ada nomor romawi 1 kemudian romawi 2 nah kemudian yang berikutnya adalah angka 1 ini ini juga caranya sama ya kita masukin tag number aja kemudian mau dimana di tengah atau di kanan format tag number nya ya pilih angka 1 ini ya nah kemudian misalnya ini kan sama dengan sebelumnya nah misalnya biar kita tidak ingin sama dengan sebelumnya link to preview ini dimatikan saja link to preview nya dimatikan nah sampai tidak ada muncul ini ya sampai tidak ada muncul ini kalau kita pencet seperti ini dia akan muncul same as preview kalau kita klik lagi ya maka akan hilang nah disini kita bisa mengatur misalnya di bagian sini kita beda lah sama yang di atas misalnya disini kita ambil sebelah kanan sebelumnya kan sebelah di tengah nah ini kita mau sebelah kanan maka dia nanti semuanya akan sebelah sebelah kanan yang di atas tetap dia akan berada di tengah ya itu yang manfaat dari link to preview ini apakah dia mau sama yang di atasnya apakah dia tidak ingin sama dengan yang di atasnya nah section ini adalah tujuannya untuk memulai gitu ya misalnya ingin memulai 123 misalnya kan terus nanti di nomor berikutnya 456 apa nanti dirubah menjadi angker mawi maka sectionnya rubah rubah aja gitu jadi itu peran section untuk memulai suatu penomoran kemudian fungsi dari link to preview ini adalah untuk memodelkan atau memformat atau merubah dari model dari penomorannya ya jadi bisa dipahami ya sehingga nanti kita akan mudah bagaimana melakukan penomoran dalam satu file yang sama ya dengan model-model penomoran yaitu untuk bagaimana mengatur penomoran kartas tutorial selanjutnya adalah bagaimana membuat daftar isi otomatis nah yang berikutnya adalah bagaimana membuat daftar isi otomatis nah yang saya contohkan ini adalah contoh daftar isi otomatis jadi hasilnya seperti ini nah biasanya kita akan kewalahan ketika misalnya kita membuat tulisan atau membuat tugas kita harus membuat daftar isi secara manual maka itu akan membuang waktu maka disini kita coba belajar bagaimana membuat daftar isi secara otomatis nah untuk membuat daftar isi otomatis hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan setting pada bagian heading 1 heading 2 dan heading 3 nah jadi misalnya seperti ini ini bab 1 biasanya ada tanda seperti ini berarti ini sudah terformat nanti dia akan masuk ke dalam daftar isi otomatis nah ini kalau kita blok seperti ini lalu kita pilih heading 1 jadi dia ini bab ya bab pertama gitu ya bab pertama jadi nanti subbabnya adalah nanti masukkan ke heading 2 misalnya kayak gini ya kan ini kan bagian dari sini maka ini kita blok ya kan kemudian masukkan ke dalam heading 2 nah seterusnya kalau misalnya ada anak dari latar belakang ini maka kita masukkan heading 3 ada anak lagi kita masukkan heading 4 nah namun jangan lupa untuk menyetting ya ini saya kan belum menyetting heading 4 ini ya sehingga modelnya seperti ini maka untuk menyettingnya ini kita harus masuk pilih klik kanan modify nah klik kanan modify tinggal kita pilih atur timelest roman ukuran 16 nanti dibolkan ya kemudian kita mau format paragrafnya misalnya ya disini nah paragrafnya before afternya 00 misalnya spasinya 1,5 lalu klik ok nah jadi nanti semua yang kita tulis bab 1 dia akan terformat otomatik sesuai dengan bagian-bagian heading yang telah kita setting tadi ya misalnya disini ya kita block dia akan mengikuti heading yang pertama karena tadi settingan pertama kan 16 kalau dia ketiga headingannya begini kedua begini jadi kita bisa mengatur dengan sendirinya ini semua bisa kita setting nah selanjutnya kita tinggal atur block-block semua aja ini masuk heading 1 ini masuk heading 2 mana yang mau dimasukkan dalam data setakah jadi itu kerjaan pertama ini masuk heading pertama ini masuk heading 2 ini masuk heading 2 kemudian ini masuk heading pertama heading kedua heading ketiga kita block lagi masukin terus seperti ini nanti itu yang akan muncul di dalam data setakah nah selanjutnya saya ambil contoh ini kita hilangkan dulu kita hilangkan dulu kita hilangkan dulu kita hilangkan dulu ya jadi tidak ada data setakah nah kita sudah menyetting semua heading-heading tadi kita tinggal pilih reference kemudian kemudian pilih table of content misalnya kita pilih content ini pilih content nah dia kan modelnya seperti ini ya langsung otomatik ya ini langsung otomatik kata pengentar misalnya kan selanjutnya tinggal kita ini bisa kita ubah ini timbal kita ubah klik home aja ini kita tulis daftar isi misalnya kita ini kasih heading 1 ya biar dia juga menjadi bagian dari apa namanya daftar isinya heading 1 ini jangan lupa kasih warna hitam kemudian kalau kita ingin ada perubahan misalnya kan baik itu dari halaman atau penomoran kita bisa melakukan ingin klik kanan aja disini itu kelebihan kelebihan dari ketika kita membuat otomatik apakah kita hanya memformat atau mengupdate penomoran halaman saja atau semua tabel ya semua isinya tadi kan kita ada nambah data isi maka boleh kita tambah update semuanya maka akan ada kata pengantar disini karena tadi kita sudah menambahkan heading 1 misalnya kita ingin hanya mengedit nomor saja kita tadi mengantri misalnya di bagian sini ini kata pengantar di halaman di halaman ini kalau kita entry masuk seperti ini dia masuk di halaman 3 kata pengantar tapi disini masih halaman 2 maka kita tinggal update saja kita klik disini update pack number only jadi hanya penomorannya saja nah kita klik oke nah lalu kata pengantar jadi 3 nah jadi itu ya jadi kita tidak perlu capek misalnya untuk seberapa banyak pun kita membuat ada perubahan misalnya terhadap tulisan kita maka tidak usah khawatir karena dapusnya akan mudah kita buat secara mandiri dan secara otomatik di dalamnya ini bisa kita modip-modip misalnya ini mau kita tebalkan mau kita tulisannya mau kita rubah ini boleh saja namun kalau Anda misalnya sudah mengupdate semua datanya secara enter table model ini dia akan format ulang seperti awal ya maka itu yang harus dipaham jadi begitu cara membuat data isi otomatis tutorial berikutnya adalah bagaimana dapat memanfaatkan fitur find and replace fungsi find and replace ini adalah untuk dengan mudah secara otomatik mengganti tulisan-tulisan yang salah kita klik aja ctrl f ctrl f dia akan muncul di navigasi seperti ini navigasi kita ingin mencari tulisan misalnya ini bagian heading ini bagian pack ini bagian result kita ingin cari tulisan allow misalnya kita searching nah dia akan memfilter kata-kata alu disini ada kata-kata alu sebanyak 277 ini kata-kata alu 277 nah itu ctrl f kalau kita klik ctrl h tadi kita klik ctrl f seperti ini navigation kalau kita klik ctrl h atau kita klik disini ya replace ini tadi ini yang ctrl f ini yang ctrl h replace klik ctrl h kita misalnya mengganti kata alu ya kan secara otomatik menjadi misalnya alu besar nah klik replace all maka ada 261 dokumen yang menceritakan tentang alu yang harus diganti dengan alu besar apakah kita ingin melanjutkan dan melihat lagi di awal maka kita klik yes misalnya untuk mengganti dengan yakin maka disini telah dilakukan dan telah mengganti 277 kata alu yang tadi awalnya kecil menjadi besar nah itu ya jadi itu fungsi dari find and replace dengan secara otomatik kita bisa dengan cepat merubah tulisan-tulisan kita dan ini tentu sangat membantu dalam pembuatan tugas atau penulisan karya ilmiah atau skripsi yang nanti akan Anda hadapi baik terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya bila bisa bilhak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh